Hai semuanya, semoga kabar anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Subscribe dan like seratakan tanda lonceng untuk mendapatkan video viral terbaru dari channel ini. Di video kali ini, saya akan membahas tentang video viral. Viral video mesum gadis lamongan tersebar di FB dan Whatsapp, ini kronologinya. Viral video mesum gadis asal lamongan, Jawa Timur sedang berhubungan badan dengan seorang pria tersebar viral di FB dan Whatsapp, WA. Belakangan terungkap kronologi lengkap video mesum hubungan badan itu bisa tersebar di FB dan Whatsapp, WA. Seng prialah yang justru menyebarkan video mesum dirinya dengan calon istri. Pemuda yang berasal dari Desa Kramat, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan ini pun terpaksa berurusan dengan polisi akibat kelakuannya. Pemuda berinisial F-20, ini nekat menyebarkan videonya saat berhubungan badan dengan calon istrinya H-24. Karena kelakuannya ini F pun dianggap melanggar undang-undang IT. Pelaku dan korban diketahui sudah berencana bakal melangsungkan pernikahan. Bahkan, beberapa hari lagi korban akan dilamar pelaku setelah hubungannya direstui orang tua. Namun rencana tersebut ternyata batal terlaksana. Pasalnya, korban memilih mengakhiri hubungannya dengan pelaku jelang acara lamaran. Pelaku yang tidak terima lantas berupaya membujuk korban agar kembali mempertimbangkan keputusannya. Upaya pelaku tersebut tidak berhasil lantara korban sudah merasa bulat dengan keputusannya. Pelaku tak kehabisan akal guna memperhatankan hubungannya. F merancang rencana jahat untuk menghancurkan nama korban melalui media sosial. Saat itu, pelaku mengajak korban bertemu dan H pun menyetujuinya. Pada momen tersebut, pelaku mengambil kesempatan untuk merampas ponsel korban. Saya ambil SIM cardnya dan saya masukkan ke HP saya, ujar pelaku. Dengan begitu pelaku bisa dengan mudah mengunggah video hubungan badannya ke akun facebo korban. Pada Jumat, 17 Januari 2020, dini hari, pelaku diduga mengunggah video hubungan badannya ke facebo korban. Tak berhenti di situ, pelaku juga mengambil gambar tangkapan layar dari video tersebut. Setidaknya pelaku menyimpan lima gambar hasil tangkapan layar video itu. Pelaku lantas menyebarkan gambar tangkapan layar itu di status WhatsApp PP yang juga menggunakan akun korban dengan keterangan yang menjijikan. Foto tersebut pun menyebar begitu cepat hingga terdengar ke telinga korban. Saat itu, korban diberitahu tetangga bahwa ada foto dan video mesum korban beredar di facebo. Korban pun geram dengan apa yang dilakukan pelaku. Hingga akhirnya korban melaporkan pelaku ke Polres Lamongan pada Senin, 10 Februari 2020. Pelaku kemudian ditangkap di kediamannya saat sedang melintas di jalan desa Tambak Boyo, kecamatan Tikung, Lamongan. Pelaku terancambui maksimal 12 tahun ke Polres Lamongan, AKBP Harun didampingi kasat reskrim, AKB David Manurung mengatakan pelaku sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dan pencemaran nama baik. Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan, menyiarkan atau menyediakan serta mempertontonkan, memiliki, menyimpan dan memproduk pornografi dijerat pasal 45 ayat 1 dan ayat 3 UURI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 29 atau pasal 32 UURI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Ancaman hukuman minimal 6 bulan penjara, maksimal 12 tahun penjara, kata Harun, seraya menambahkan tersangka juga dijerat pasal 368 ayat 1 KUH tentang perampasan, Senin 24 Februari 2020. Harun pun mengimbau masyarakat untuk berpegang norma agama. Itu bukti kalau melanggar agama dan norma. Makanya jangan menjalani apa yang telah dilarang agama, kata Harun. Pengakuan korban bukan tanpa alasan korban memilih mengakhiri hubungan dengan pacarnya itu hingga batal menuju pelaminan. Kepada polisi, korban mengaku kerap mendapat perlakuan kekerasan dari pelaku. Korban mengaku kerap dipukul oleh pelaku. Dia itu ringan tangan, sering memukuli saya, ungkap korban kepada penyidik. Korban yang tak tahan dengan sikap pelaku akhirnya memilih mengakhiri hubungannya dengan F. Terima kasih telah menonton!